Kalau masalah rapat dengan angkot itu sudah dilaksanakan dari awal Berdasarkan keputusan rapat, pengurus kampung sama orang angkot Waktu di awal-awal, taksi online boleh mengantar, cuma menjemput tidak boleh Tapi dengan keputusan rapat tadi malam, rapat yang dilaksanakan tadi malam Bahwasannya taksi online boleh mengantar, boleh menjemput Dan tidak boleh untuk stand by di panorama baru Kalau sampai saat sekarang belum bisa kita memastikan dampak buruknya Cuma kalau untuk ke depannya, kalau kita laksanakan dengan aturan yang lama Mungkin ada dampaknya Cuma kalau untuk sekarang belum bisa kita melihat dampak untuk taman panorama baru sendiri Kalau melalui media sosial, saran dari apapun kan harus diterima Tapi kalau untuk pelaksanaan di taman panorama baru sendiri Ya itulah yang dibuat persetujuan oleh pengurus kampung sama pemuda Bahwasannya untuk taksi online saat ini boleh mengantar, boleh menjemput Dan tidak boleh stand by di taman panorama baru Di panorama barunya sendiri Kalau untuk cupir angkotnya sama pengurus kampung sudah didudukin Dan didudukin di dalam rapat Bahwasannya untuk ke depannya Boleh taksi online mengantar dan menjemput untuk di atas Di taman panorama baru Cuma untuk stand bynya tidak boleh Dan kalau bagi dari kami pemuda Mulai dari terhitung dari tadi malam Bahwasannya kita sudah mendapat kesepakatan Bahwasannya taksi online itu sudah boleh mengantar dan menjemput orderan dari taman panorama baru Yang akan tetapi untuk si taksi online itu Stand by di depan taman atau di panorama Itu belum bisa kami perbolehkan Karena ada menimbang beberapa hal Termasuk dari segi manajemen parkir Kami pun masih terus mengembangkan Makasanya dari itu Untuk stand by di taman panorama baru Mungkin belum bisa kami Perbolehkan Hari-hari biasa yang non weekend Seperti Senin sampai Jumat Itu berkisaran antara 2000 atau 2500 orang per hari Ya rata-ratanya Cuma kalau untuk hari-hari weekend Seperti Sabtu, Minggu atau hari-hari libur dan hari besar lainnya Itu bisa mencapai 8.000 atau 9.000 orang Alhamdulillah Untuk hari-hari biasa Pendapatan dari kontribusi pengunjung yang masuk Di hari-hari biasa itu sekitar Di antara 11 sampai 13 juta per harinya Dan untuk weekend dan hari-hari besar atau hari libur lainnya Bisa mencapai 30 lebih Bahkan ada yang hampir mendekati 50 Dan untuk mencapai Terima kasih.